Halo Shopbackers, kebalik lagi di Shopback Review bareng aku Nesha Kali ini aku bakalan ngebahas salah satu alat makeup yang lagi happening banget Yaitu Silisponge Kalo sebelumnya kalian udah tau soal beauty blender yang jadi favorita para beauty blogger Sekarang Silisponge nih jadi lagi banyak banget diomongin di social media Kalo Silisponge ini kan teksturnya agak kenyal Terus juga dia transparan, beda banget sama beauty blender yang teksturnya kayak sponge Nah bedanya lagi kalo beauty blender ini kan ujungnya agak lancip ya Jadi bisa menjangkau sudut-sudut di mata atau di deket hidung Tapi kalo Silisponge ini bentuknya kan agak oval Jadi itu susah buat menjangkau sudut-sudut kayak di hidung atau di bawah mata Nah sebelum aku ngaplikasiin perbandingan Silisponge dan Beauty Blender ini ke muka Aku bakal pake jeruk buat jadi peruntamaan Mana sih yang lebih maksimal untuk menutupin pori-pori dari Beauty Blender ataupun Silisponge ini Nah sekarang kita bakalan coba pake Silisponge ya Katanya sih kalo pake Silisponge ini kita harus naruh foundationnya dulu di Silisponge Aku bakal pake dikit aja Terus kita aplikasiin di jeruk ini Nah kayak yang kalian liat ini cukup sih lumayan nutupin pori-pori jeruknya meskipun gak rata Karena aku pake juga tadi dikit aja Gini Nah terus aku bakal aplikasiin dengan Beauty Blender Kalo pake Beauty Blender aku langsung taruh foundationnya aja di kulit jeruk ini Terus langsung aku tap tap pake Beauty Blender Sebenernya sih jumlah yang aku pake tuh sama untuk Beauty Blender dan si Silisponge ini sendiri Tapi hasilnya beda Kalo pake Silisponge itu dia lebih agak lebih tebal dan susah untuk meratainnya Sebenernya sih lebih nutupin pori-pori ya Tapi kalo dengan Beauty Blender dia lebih kayak meresap ke pori-porinya tuh sendiri Dan jadi lebih tipis hasilnya Nah tadi kan kita udah coba tuh di kulit jeruk Sekarang aku bakalan coba ngeaplikasiin foundation dengan menggunakan Silisponge dan Beauty Blender ini Dan kita bandingin mana hasil yang lebih maksimal Nah sekarang kita bakalan coba pake Silisponge dulu ya Pertama-tama aku bakalan pake sekitar 1 tetes di Silisponge ini Katanya sih kalo pake Silisponge kita jadi lebih hemat pake foundationnya Karena gak ada produk yang tersisa di Silisponge ini Jadi kalo pake Silisponge ini rasanya Kayak licin-licin gitu Karena ini terbuat dari plastik Terus kenyal-kenyal ada di muka Dan cara aplikasi ini sih lebih gampang Daripada pake si Beauty Blender ini Tinggal di Tarik-tarik aja ke muka Ya tinggal diulas aja ke seluruh muka Ini aku cuma pake satu tetes Tapi lumayan bisa nge-coverage setengah muka aku Ini sih sebenernya cukup susah ya untuk aku ngeplikasiin di bawah mata Karena ada sudut-sudutnya yang gak bisa ke-cover pake si Silisponge ini Nah sekarang kita bakalan coba ngeplikasiin foundation pake si Beauty Blender Pertama-tama aku bakalan Taruh satu tetes foundation di Kurung tangan aku Sebenernya sih fungsi Beauty Blender ini Pertama kita tuh tap-tap dulu foundationnya pake jari ke muka Terus kita ratain pake Beauty Blender Jadi belanya kalo pake si Beauty Blender ini Aku ngerasa foundationnya lebih nyerep ke pori-pori Kalo misalkan pake si Silisponge tadi ini Aku kayak Diolesin foundationnya Kalo ini bener-bener foundationnya nyerep ke kulit aku Nah ini hasilnya Sebelah kanan aku udah pake foundation Pake si Silisponge ini Sebenernya sih aku cuma pake tadi satu Satu tetes aja foundation Dan cukup bisa nge-cover setengah muka aku pake si Silisponge Dan gak ada produk yang tersisa di si Silisponge ini Jadi semuanya udah ada di muka aku Jadi lebih hemat Nah tadi kan aku udah cuba pake foundation Dengan menggunakan Silisponge Dan juga pake Beauty Blender Sekarang aku pengen ngasih perbandingan Soal cara membersihkannya Jadi karena si Silisponge ini terbuat dari silikon Jadi cara ngebersihinnya tuh lebih mudah Tinggal di lap pake tisu basah Terus foundationnya hilang Jadi kamu gak perlu repot-repot lagi Jadi bisa bersih setiap kali kamu bisa pake foundation Nah kalo pake Beauty Blender ini Kamu tuh mesti bersihinnya pake sabun Dan juga pake blender cleanser Jadi agak butuh waktu lama juga buat ngeringin Dan juga buat ngebersihin foundation yang bisa di Beauty Blender ini Dan kalo untuk jangka panjangnya Sebenernya Silisponge ini Lebih bisa tahan lama sih Karena kalo si Beauty Blender ini Ada kemungkinan untuk sobek Ataupun patah-patah Karena sering dipake Si Silisponge ini gak bakalan Gak bakalan Cepet rusak gitu Dia pun kalo misalkan Ditekuk-tekuk Dia gak robek Ataupun patah Cuma paling dia Sedikit Keriput aja sih Nah selain perbandingan yang udah kita bahas tadi Sekarang aku mau ngomongin soal harga nih Kalo untuk si Silisponge ini Sebenernya harganya setengah lebih murah Dibandingkan si Beauty Blender Kalo Silisponge harganya sekitar Rp130.000an Beauty Blender ini harganya bisa sekitar Rp350.000an lebih Tapi tenang aja Kalo kamu beli nilai shop bag Kamu pasti bakalan dapetin harga lebih murah Berkat promo dan diskonnya Terus juga kamu bakalan dapet cash bag Kalo kamu beli nilai shop bag Nah buat kamu yang tertarik untuk beli Si Silisponge ataupun Beauty Blender ini Kamu bisa klik link di bawah ini Dan dapetin cash bag sampai dengan 15% Dengan transaksi real shop bag Kian episode shop bag review kali ini Jangan lupa like, subscribe Dan kasih pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini ya Jangan lupa like, subscribe